Manak dulu bahaya tentang hadis tentang sholatul khauf Sholatul Nabiya s.a.w. sholatul khauf bi'ashabihi fi ba'di hurubihi ma'al musyrikin Nabi s.a.w. mengerjakan sholat khauf bersama para sahabat beliau Di sebagian peperangan beliau melawan kaum musyrikin Hina mal tata manakala saling berjumpa al muslimun bi'atubihim Antara apa? Kaum muslimin dengan musuh mereka Min al-kufar dari kalangan orang-orang kafir Dan ketika para sahabat mengkhawatirkan untuk Yaitu musuh melancarkan serangan kepada mereka Manakala mereka sedang sibuk dengan sholat Maka bukan sholatnya ditinggalkan demi maslahat ini dan itu Tetapi apa? Tetap kerjakan sholat tetapi polanya lain Sholatul khauf itu Kalau sekarang apa? Sholatnya dikalahkan Karena apa? Maslahat menonton bola barangkali Atau niaga, ini malu sekali harusnya Akhirnya sholatnya yang kalah Padahal rasul dan sahabat Yaitu apa? Yaitu jihad lebih penting Tetapi apa? Sholat jangan ditinggalkan Tapi cuma apa? Dibuat lebih ringan Untuk membela agama Allah Nabi SAW membagi para sahabat itu menjadi dua kelompok Sekelompok itu berdiri bersama beliau di dalam sholat Sementara sekelompok musuh yang lain itu berhadapan dengan musuh Menjaga orang-orang yang sholat Lalu Rasulullah SAW sholat mengimami orang yang bersama beliau Satu rakaat Lalu pasukan yang sudah sholat tadi Sholat satu rakaat Mereka pergi dalam keadaan mereka masih dalam sholat mereka Ini salah satu pola Statusnya mereka masih apa? Dalam sholat Suasananya Dan datanglah kelompok yang belum sholat Lalu Rasulullah SAW mengimami mereka untuk satu rakaat lagi Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam Yaitu apa? Beliau dapat dua rakaat Maka kelompok yang terakhir bersama Nabi SAW berdiri Lalu mereka mengkodok Yaitu membayar satu rakaat yang tersisa Yang menjadi kewajiban mereka Maka apa? Mereka mendapatkan dua rakaat Lalu mereka balik lagi pergi ke tempat penjagaan Sementara kelompok yang pertama tadi Mereka sekarang apa? Mengkodok Yaitu membayar satu rakaat yang menjadi kewajiban mereka Jadi semuanya dua rakaat Cuma apa? Waktunya lain-lain Jadi manakala mereka pola yang semacam ini Kelompok yang berjaga-jaga Yang statusnya adalah sedang sholat Maka mereka jangan sampai membatalkan sholat dengan Yaitu bicara-bicara dan sebagainya Statusnya adalah masih sebagai orang yang sholat Ini tentunya ada masyakoh Yaitu apa? Masih status sholat Tapi jangan khawatir Pahalanya banyak Karena apa? Dia masih dalam suasana sholat Berarti dia masih pahalanya pahala sholat Yaitu terus-menerus mendapatkan pahala sholat Ini baru salah satu contoh Semuanya ada dua rakaat Baik imam ataupun makmumnya Apa yang kita ambil dari hadith ini? Al-Ula Fa'idah yang pertama Ketika ada sebabnya Baik ketika kita sedang hadir di kampung kita Sebagai muk'in Ataupun sedang sebagai musafir Untuk meringankan umat ini Bagi umat ini Dan untuk membantu mereka Memerangi musuh Cara memerangi musuh bukan apa? Meninggalkan sholat Bahkan apa? Kita kerjakan sholat Karena barang siapa menjalankan ketaatan Maka pertolongan itu akan datang Allah Ta'ala telah berfirman Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Jadi tetap kerjakan sholat Karena itu hubungan kita dengan Allah Seperti yang mana dijelaskan oleh Imam Ibn Rojab Al-Hambali As-sholat Silah Bainal Abdi Warabih Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan ropnya Siapa yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk Termasuk memegang ubun-ubun orang kafir Allah Ta'ala Maka kita jari hubungan dengan Allah Untuk apa? Mengalahkan musuh-musuh tadi Dengan apa? Dengan sholat Cuma apa? Sholatnya diringankan Tidak ditinggalkan Tidak seperti apa? Orang-orang Syiah Ravidoh itu Ketika mereka Mengepong Wilayah Waton Diteriaki oleh ikhwan kita Ikhwan kita Namanya pelajar Bukan penakut Perang sambil mereka teriak Bilang Apa itu? Dulu bilangnya apa ya? Wahai husi Sholah-sholah Waktu sholat memang Ada-ada yang ada Ikhwan kita Husinya balik-balik Teriak Gak wajib Katanya Jihad lebih penting Tadi dengan bahasa Arab Nah itu matab mereka Jihad lebih penting Sudah Sholatnya ditinggalkan Tidak Makanya Untuk tiga kali Memang ini adalah Apa? Adalah matab syafi'iyah Lebih dari tiga kali Maka batal Bahkan tiga kali pun batal Karena tiga kali adalah banyak Tetapi yang betul Dengan dalil-dalil yang banyak Menunjukkan Rasulullah tidak membatasi Gerakan Tapi sesuai hajatnya Sesuai dengan hajatnya Itu boleh Rasulullah telah bersabdi Apa? Uktulul aswada ini Bis sholah Bunuhlah dua binatang Yang hitam Di dalam sholat Yaitu Al-Hayyawal akrab Ular dan Kalajengking Sementara belum tentu Tiga gerakan itu cukup Kalau ularnya pandai berkelit Atau bergerak kemana Menunjukkan Apa? Boleh sesuai keperluan Nanti kalau sudah Gerakan kedua Ularnya bilang Hah? Gak boleh tambah hati lagi Pening kita Olahnya tahu Mada fikir Baca 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 Bicara di USM itu Waktu diserang oleh Pasukan khas Di kejahat Terus ada satu Masa itu Mainkan lagu Negara Di sini Intra itu Berhenti Karena dia tak Kepada negara Kita cari titik Dimana ya Tepal Waadaan Di sholat Di jamaah Dan dalam rangka Untuk tetap Menunaikan sholat Di dalam jamaah Wafi wakti hal muhaddad Dan di waktunya Yang telah Ditentukan Atau dibatasi Tetap waktunya ada Dan tetap dikerjakan Secara jamaah Padahal ini Suasana khau Menunjukkan Bahwasannya sholat Itu betul-betul Sesuatu yang Sangat urgen Sangat penting sekali Jangan dengan alasan Apapun Kita mengalahkan sholat Dalam rangka Masalah dunia Kecuali udur Yang memang Ma'ruf Yaitu apa Mungkin Sakit yang sangat berat Untuk ke masjid Jelas sulit Untuk jamaah Jelas berat Ini udur Tapi kalau Masih tidak ada udur Bahkan dalam Suasana perang pun Tetap disuruh Untuk berjamaah Dan waktunya Tetap pada waktunya Masa di damas Ada di pektikan Sulat khau Sering Itu biasa Memang Ketika suasana perang Betul-betul Kita Sangat ditekankan Untuk menjalankan Sunnah Di antaranya juga Yaitu Isti jemar Ya Bersih-bersih Tidak pakai air Karena sulit Kita Dihisor Tidak ada air Sudah Kecuali sedikit Itu pun Kita pergi ke sumber air Sudah dihantami Pakai Apa itu namanya Murtir Dan lain-lain Maka memang Terpaksa Ya tidak harus terpaksa Tapi Kita memang cari batu Atau cari Benda keras Untuk membersihkan kotoran Itu Isti jemar Solat khau Sudah biasa Di masjid Sudah lalu Enggak harus Kalau yang jaga Ya di tempat penjagaan Yang di masjid Ya di masjid Yang di Barak penampungan Yaitu para wanita Di bawah tanah Ya di bawah tanah Karena apa? Karena dalil-dalil menunjukkan Bahwasanya Kewajiban solat di masjid Itu Digugurkan dengan apa? Karena hujan yang deras Apalagi ini Bukan hujan air Hujan peluru Jadi wajar semacam itu Sesuai dengan Kondisi Caranya sebegini Caranya memang Banyak Banyak cara Banyak cara Nanti akan kita lewati Dalil-dalil yang lain Banyak cara Untuk solat khau Kan ada dua kelompok Ada dua jamaah Yang pertama Solat dengan Rasulullah Habis Solat pertama Sujud Bangun Untuk rakat kedua Mereka pergi kan Bila mereka pergi Dan mereka Di Perbatasan Dan masuk Jamaah kedua Jadi jamaah yang pertama Adakah Batal Kalau mereka bercakap Ada musuh Jaga disana Nanti kemudian mereka masuk Lagi orang Untuk membatalkan solat Iya kalau dia bicara Maka itu membatalkan solat Tapi apa Kalau pemimpin pandai Dia akan bilang Yaitu isyarat Yaitu apa Takbir Atau tasbih Atau tahmid Karena dikir itu Tidak membatalkan solat Iya Jangan-jangan Dengan bahasa manusia Istilahnya Tapi dengan dikir Maknanya Walaupun mereka Dah habis Ketama itu Diorang keluar itu Diorang masih dalam Kondisi solat Iya ini cara yang pertama Itu cara yang pertama Nanti akan disebutkan Cara-cara yang lebih mudah Satu rukat pun boleh Dah segera Berjaga baik-baik Dan sebagainya Dan itu yang lebih Disukai Karena yang tadi Memang ngasyakoh Agak berat Sebab Nggak akan datang lagi Iya Karena apa Kita perlu komunikasi Dengan cepat Makanya Para ulama mengatakan Solat khauf ini Sesuai dengan keadaan Kalau keadaannya Memungkinkan seperti tadi Nah itu bagus Pahalannya lebih banyak Tapi kalau Keadaannya darurat Maka jangan kita Pemilih cara yang ini Cara yang paling ringan Nanti dibahas Tidak harus menghadap Qiblat Tidak harus menghadap Qiblat Itu kalau apa Kalau manusia Kalau pasukannya Tidak mungkin terbagi Tapi kalau mungkin terbagi Yang solat tetap solat Menghadap Qiblat Sambil jujur Nah yang lain Ya jaga menghadap musuh Kalau masih mungkin terbagi Tapi kadang Memang tidak mungkin terbagi Pasukan dikirim ke sana Kita tinggal 3 orang Atau tinggal Terkadang 2 orang Sudah betul-betul menghadap musuh Itu boleh Itu dalam suasana biasa Allah Ta'ala mengharuskan Untuk menghadap Ke Qiblat Ini dalam suasana Genting istilahnya Suasana kecemasan Atau tinggal Terima kasih